Al-Um 102,5 FM Radio Al-Usunah Wal-Jamah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Um 103,5 FM Al-Um 103,5 FM Al-Um 103,5 FM Di mana saja Anda semuanya berada Alhamdulillah Kita tiada pernah berhenti syukur kita Kepada Allahu Subhanahu Wa Ta'ala Yang Alhamdulillah dengan karunianya Kita di malam hari ini Bisa hadir kembali di masjilis yang mulia ini Masjilis yang berbahagia ini Masjilis yang senantiasa kita harapkan Rahmat dan keberkahan dari Allah Masjilis yang senantiasa kita harapkan Ampunan dari sisi Allah Masjilis yang senantiasa kita harapkan Manfaatnya di dunia dan di akhirat Yaitu majlis ilmu Majlisnya orang-orang salih insyaallah Majlisnya orang-orang yang digendaki Baik oleh Allahu Subhanahu Wa Ta'ala Majlisnya orang-orang yang ingin Menjadikan dirinya Orang-orang yang faqih di dalam agama Allah Majlisnya orang-orang yang ingin Menjadikan dirinya Adalah orang-orang yang bertakwa Kepada Allahu Subhanahu Wa Ta'ala Yang Rasulullah S.A.W. pernah menjelaskan Jika Allahu Subhanahu Wa Ta'ala Bergendak baik pada diri seorang Maka Allah jadikan dia itu Orang yang faqih di dalam agamanya Maka mudah-mudahan Allahu Subhanahu Wa Ta'ala Menggolongkan kita semuanya Termasuk golongan orang-orang yang digendaki baik Kalau Allahu Subhanahu Wa Ta'ala Baik di dunia Senantiasa berupaya dan berusaha Untuk taat kepada Allah Untuk bertakwa kepada Allah Menjalankan segenap kemaksiatan Apapun yang dimurkai oleh Allah Dan di akhirat Mendapatkan rahmat yang berlimpah dari sisi Allah Mendapatkan tunan dari sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Diselamatkan dari azab api nerakanya Dan dimasukkan ke dalam surganya Amin Ya Rabbana Alamin Salawat serta salam Semoga senantiasa tercurahkan Kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa salam Yang merupakan pembawa risalah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang disampaikan kepada kita semuanya Yang tidak ada satu perkara pun Yang bisa masukkan kita ke dalam surga Melainkan beliau telah beritahukan Dan tidak ada satu pun yang menjurumuskan kita Kedalam api neraka Melainkan beliau telah memberikan peringatan Maka beruntunglah orang yang taat kepadanya Dan jangan mencela kecuali dirinya Orang yang tidak mau taat kepadanya Yang Rasulullah sallallahu alaihi wa salam Pernah menjelaskan Setiap umatku mereka itu akan masuk ke dalam surga Kecuali orang yang tidak mau Lalu para sahabat bertanya Siapa yang tidak mau Maka Nabi sallallahu alaihi wa salam pun menjawab Siapa yang taat kepada aku Maka dia akan masuk surga Sementara yang bermaksiat kepada aku Maka dia akan Maka dia adalah orang yang tidak mau Masuk ke dalam surga Maka mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan diri kita semuanya Termasuk golongan orang-orang yang bersegera Untuk menuju ampunan Allah Bersegera menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala Yang seluas langit dan bumi Amin Ya Rabbal Alamin Selamat sekalian yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Malam hari ini Sebagaimana biasa Kita akan lanjutkan kembali Pembahasan kita Dari kitab Ahabbul A'mali Ila Allahi Azzawajal Amal-amal yang paling dicintai Alai Allah Azzawajal Yang kita sekarang sampai Pada poin yang ke-14 Ya ini Rabi Ashar Poin yang ke-14 Rabi Ashar Yaitu Yuhibbullahu Ar-Radiya Bilbala'i Allah cinta terhadap orang yang rida dengan bala Allah subhanahu wa ta'ala cinta dengan orang yang rida dengan bala Meridai bala Yang Allah subhanahu wa ta'ala Timpakan kepadanya Maka orang yang rida dengan bala Itu adalah Orang yang berharap pahala dari bala yang menimpanya Kemudian dia bersabar dengannya Ini adalah orang yang rida dengan bala Ya Dia sabar atas bala yang menimpanya Kemudian dia bersabar Kemudian dia berharap pahala dari bala yang menimpanya Ya jangan maaf sekalian Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Taibkala Rasulullah s.a.w. bersabda Rasulullah s.a.w. Tentang masalah ini Beliau s.a.w. bersabda Inna izzamal jaza ma'a izzamil bala Sesungguhnya Besarnya Pahala itu bersama dengan besarnya bala Inna izzamal jaza'i ma'a izzamil bala'i Sesungguhnya besarnya agungnya Balasan pahala Itu bersama dengan besarnya bala Maka bala dengan pahala itu berbanding lurus Semakin berat ujian yang ditimpakan oleh Allah Semakin berat fitnah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan Semakin berat bala yang dia rasakan Musibah yang menimpa Maka semakin besar Pahalanya Demikian Ini Seperti dalam Pembahasan yang lalu Balasan itu dari jenis amal yang dilakukan Termasuk dalam masalah ini Semakin besar balanya Semakin besar ujian dan musibahnya Maka semakin besar pula Pahalanya Namun Jemaah sekalian yang mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala Pertanyaannya sekarang Siapa Yang berat mendapatkan besarnya pahala Dengan adanya musibah Jawabannya siapa Siapa yang berat mendapatkan besarnya pahala Dengan besarnya musibah Siapa Orang yang bersah Bersabar dengannya Orang yang bersabar dan berharap pahala Maka baginya adalah pahala kesabarannya Dan baginya adalah pahala Ridho dengan balak Yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepadanya Bahkan dalam hadis ini Rasulullah s.a.w. melanjutkan Wa inna allaha Dan sesungguhnya Allah ta'ala Iza ahabba qawman Jika Allah cinta terhadap satu qawm Iba'talahum Maka Allah akan menguji mereka Maka Allah akan memberikan balak kepada mereka Maka disini bisa kita Berikan kesimpulan Termasuk surat cinta dari Allah adalah Apa? Musibah Jadi setelah kita terkena musibah Setelah kita terkena balak Maka disana kita harus khusnudhan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala sedang cinta Dengan aku Gitu ya Allah subhanahu wa ta'ala Mencintai aku Allah subhanahu wa ta'ala Mengirimkan tanda cintanya Kepada Aku Gitu ya Jadi tanda cinta Allah subhanahu wa ta'ala Yang diberikan kepada hambanya Ya tidak mesti Misalkan Apa Seperti keinginan kita Pengennya kita itu kan Senang-senang Ya Uang banyak Badan sehat Kan katanya ya Itu karpe Tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala Enggak Gitu ya Allah subhanahu wa ta'ala Menginginkan yang lain Menginginkan yang lain Kadang Allah subhanahu wa ta'ala Mencintai seseorang Dibuat dia Di Bertubi-tubi Menempatkan berbagai macam musibah Balak dan bencana Allah subhanahu wa ta'ala Mencintainya Kalau manusia Melihatnya secara dohir Misalkan Mau sorek cinta Diam leki Itu kalau Dohir kita Itu ya Itu kalau kita pakai Nafsu kita Itu kalau kita pakai Hawa kita Namun tidak demikian Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa Tadkala seorang hamba Itu diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ujian Diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Balak Semacam ini Maka kalau dia adalah Seorang mu'min Kalau dia adalah Seorang yang bersabar Dan mencari Pahala dari Balak yang Allah subhanahu wa ta'ala Timpakan kepadanya Maka maknanya Allah subhanahu wa ta'ala Kan memberikan kepada dia Pahala yang sangat Besar Inna idhamal balak Ma'a idhamil Ma'a idhamil Jaza ma'a idhamil balak Sesungguhnya Besarnya Balasan Yaitu pahala Bersama dengan Besarnya Balak Jamaah sekalian Makanlah Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ini dua ya Jadi balak Diiringi dengan Pahala yang besar Yang kedua Balak Diiringi dengan Cintanya Allah subhanahu wa ta'ala Maka jangan Berkeluh kesah Dengan musibah Yang menimpa kita Kita harus Mantiasa khusnudhan Kepada Allah Ini tanda Cinta Allah Kepada kita Karena Jamaah sekalian Makanlah Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada seorang pun Di antara kita Yang terbebas Dari kesalahan Tidak ada seorang pun Di antara kita Yang selamat Dari dosa Tidak ada Dari antara kita Yang selamat Dari dosa Kemudian Tidak ada seorang pun Di antara kita Yang ibadahnya Sempurna Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Solat kita Kurang Kurang Kekhusuannya Kurang jumlahnya Kan gitu ya Solat kita Puasa kita Kurang Sodakoh kita Kurang Dan amal-amal Yang lainnya Kurang sekali Jamaah sekalian Makanlah Allah subhanahu wa ta'ala Yang oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah subhanahu wa ta'ala Mengajarkan kepada kita Selepas Ibadah Di antaranya Solat fardu Kita habis Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Apa yang kita ucapkan? Astagfirullah 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 Apakah itu karena kita Banyak dosa? Bisa iya Namun diantaranya adalah Karena kekurangan kita Dalam menulaikan ibadah Tadi itu Kita mohon ampun Kepada Allah Karena solat tadi itu Banyaklah lainnya Kita mohon ampun Kepada Allah Karena solat tadi itu Kurang kehusuannya Kita mohon ampun Kepada Allah Karena solat yang tadi itu Tidak sempurna Tidak ada amal ibadah Yang kita lakukan Itu sempurna Jamaah sekalian Makanlah Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita Minta ampun Beristifar Mohon ampun Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian juga Dosa-dosa yang kita lakukan Ada diantara Dosa-dosa yang kita lakukan itu Tidak bisa dihapus dengan solat kita Tidak bisa dihapus dengan wudhu kita Tidak bisa dihapus dengan sodaka kita Dan yang lainnya Maka ternyata kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Menginginkan kebaikan bagi kita Mbak-mbaknya ini Dengan menghapusnya Dengan bala Dengan bencana Agar nanti kita ketemu Allah subhanahu wa ta'ala Dalam keadaan bersih Tidak memiliki Dosa Maka itu adalah surat cinta Bagi orang-orang yang mu'min Bagi orang-orang yang berharap Bagi orang-orang yang bersabar Dengan bala Yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepada dia Faman radiyah falahur ridha Maka barang siapa yang ridha Dengan bala Baginya keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala Ini ya Jadi Barang siapa yang ridha Dengan bala Maka baginya adalah Keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan barang siapa Yang murka Marah Tidak terima Dengan bala Yang Allah subhanahu wa ta'ala Ujikan kepada dia Maka baginya Juga adalah Kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala Baginya adalah Marahnya Allah Subhanahu wa ta'ala Baginya Bendunya Allah Itu kalau orang Jawa Ya Dibendu Ambil Allah Subhanahu wa ta'ala Hadis jiriyatkan Imam Abdirmidhi Rahimahullahu ta'ala Kita lanjutkan Jemaah sekalian Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Yang berikutnya Ar-razi bil bala Orang yang ridha Dengan bala Itu siapa? Huwa al-abdu Dia adalah hamba Alladhi yang yuhibbuh Allah Yang Allah mencintainya Subhanahu wa ta'ala Ya Jadi ini adalah Orang yang ridha Dengan bala Itu adalah orang Yang Allah mencintainya Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Mencintai orang itu Sebagai bentuk Tanda cinta Allah subhanahu wa ta'ala Kepada dia Maka Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan ujian Kepada dia Maka Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan bala Kepada dia Yang tujuan Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai bentuk Sayangnya Orang ini Sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala Kepada dia Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan bala Kepada dia Tujuannya adalah untuk Memperbanyak pahala Ya Tujuannya adalah untuk Meningkatkan pahala Tujuannya adalah untuk Semakin memperbesar pahala Dan meninggikan derajah dia Di jisi Allah subhanahu wa ta'ala Maka wa yakhtabiruhu Allah pun mengujinya Bilmihani Dengan berbagai macam ujian-ujian Walmasaibi Dan berbagai macam musibah-musibah Allah uji dia Dengan ujian-ujian Dengan musibah-musibah Fayasbiru Maka kemudian Dia pun bersabar Wayastarji'u Lalu dia pun beristirja Mengucapkan Inna lillah Wa inna ilaihi raji'un Nah ini adalah sikap Seorang mu'min Yang Allah subhanahu wa ta'ala Mencintainya Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Menguji dia Dengan ujian-ujian Dengan bala musibah Namun Dihadapinya itu Bukan dengan kelukesah Tapi dihadapinya Dengan sabar Kemudian istirja Mengucapkan Inna lillah Wa inna ilaihi raji'un Wa yahtasibu Thalika Inda Allah Wa yahtasibu Thalika Inda Allah Dan dia berharap Pahala Dari yang demikian Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Jadi dia berharap Pahala Dari sisi Bihi dengan Bihi dengan perkara Ya dia Ridha Dengan bala Yang Allah subhanahu wa ta'ala Timpakan Kepadanya Maka Fayakunu Maka adala Lahu Baginya Al-Ridha Wa jazilu Thawabi Dan melimpahnya Pahala Ala Qadri Musibatihi Sesuai dengan Kadar Musibahnya Nah ini Balasan yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepada dia Sesuai dengan Kadar bala Yang Allah subhanahu wa ta'ala Timpakan Kepadanya Maka baginya Keridaan Allah Baginya Pahala yang Besar Pahala yang Melimpa Sesuai dengan Kadar musibah Yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan Kepadanya Wabatila Allahi Azza wa jalla Dan Bala Allah Azza wa jalla Abdahu Kepada Ambanya Al-Mu'mina Yang mu'min Fid dunya Di dunia Laisa Min suhtihi Aleyhi Bukanlah Karena Murkanya Allah Kepadanya Nah ini Yang harus kita Baris bawahi Ini Yang harus kita Camkan Jemaah sekalian Maka Allah subhanahu wa ta'ala Tadkala Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan balak Kepada kita Tadkala Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan ujian Kepada kita Itu Bukan Berarti Allah lagi Murka Kepada kita Tidak Bagi orang mu'min Sekali lagi Balak Musibah itu Bukan karena Allah Murka Tidak Tapi karena Allah sayang Kepada kita Ya Karena Allah sayang Dengan hambanya Yang mu'min itu Ya Allah cinta Dengan hambanya Yang mu'min itu Allah Tidak suka Hamba mu'min itu Datang Menemuinya Dengan membawa Dosa Lalu Allah subhanahu wa ta'ala Menginginkan Menghapus Dosanya Di dunia Kalau misalkan Kita dikasih Pilihan nih Kamu Tak kasih Pilihan Pilih mana Tak kasih Bencana Di dunia Atau Bencana Di akhirat Mesti Jawabin Apa Jawabin Apa Jawabin Kasih Pilihan Kasih Bencana Di dunia Atau Bencana Di akhirat Pilihan Mana Mungkin Lepasih Dipilih Kasih Pilihan Kan Allah Mengampun Kenapa Dikasih Pilihan Bencana Di dunia Atau Bencana Di akhirat Kenapa Agak Diampuni Belas Ada Yang punya Pikiran Seperti Itu Banyak Kalau ada Misalkan Punya Pikiran Kita Tanya Sopokon Gitu Kok Ngatur Ngatur Urusannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Menginginkan Yang demikian Ya Allah Menginginkan Yang demikian Jemaah Sekalian Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tepat Mbahas Bencana Kelukuran Kita Lanjutkan Baik Bisa Bisa Jadi Untuk Menolak Perkara Yang Dibenci Auli Takfiri Dhunubin Atau Untuk Menghapus Dosa-dosa Auli Raf'i Man Ziladin Atau Untuk Mengangkat Derajad Kedudukan Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Jemaah Sekalian Ini Mula Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini adalah Keinginan Allah Ini adalah Masyiyahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini adalah Maha kuasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jemaah Sekalian Makan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Takkala Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berikan Balak Ujian Bencana Ya Memang Kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengampuni Begitu Saja Allah Mampu Allah Mau Tapi Jemaah Sekalian Makan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tentunya Berbeda Berbeda Antara Orang Yang Berbuat Dosa Kemudian Dia Diambuni Begitu Saja Dengan Orang Yang Berbuat Dosa Kemudian Dia Diberi Ujian Musibah Beda 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 Kedudukannya Dijijik Allah Beda Yang Yang Satu Berbuat Dosa Dibudukannya Begitu Saja Selesai Yang Satu Berbuat Dosa Kemudian Diberi Balak Dia Sabar Dia Rito Dia Mencari Bala Tentunya Derajatnya Orang Yang Dosanya Dihapus Dengan Balak Lebih Tinggi Daripada Orang Yang Berbuat Dosa Dihapus Begitu Saja Tentunya Lebih Ting Lebih Tinggi Kenapa Karena Ada Apa Yang Dia Rasakan Ada Apa Sekalian Yang Dimulia Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sempurna Ngalin Duhur Papa Merusak Konsentrasi Kita Lanjutkan Dan Sungguh Telah Bersabda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa Alayhi Wa Alayhi Alayhi Ma Min Muslimin Tidak Tidak Ada Diantara Seorang Muslim Pun Yusib Adhan Yang Menimpanya Adhan Satu Gangguan Illa Melainkan Hat Allahu Allah Akan Menggugurkan Andu Darinya Khotoyahu Kesalahan Kesalahannya Gitu Jadi Tidak Ada Seorang Muslim Pun Yang Satu Musibah Menimpanya Melainkan Allah Itu Akan Menggugurkan Kesalahan Kesalahannya Sebagaimana Bergugurannya Dedaunan Pohon Sebagaimana Bergugurannya Dedaunan Pohon Riyad Imam Al-Bukhari Rahimah Allah Ini Hikmah Ini Hikmah Ini Dijeritakan Alah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa Alayhi Wassalam Kita Perhatikan Perkataan Mualifah Wahadihi Dan Ini Adalah Busaratun Azimatun Sebuah Berita Gembira Yang Besar Ligulli Muminin Bagi Setiap Orang Mumin Lian Al-Adami Dikarenakan Anak Cucu Adam La Yang Fakku Ghaliban Tidak Tidak Pernah Terurai Ghaliban Biasanya Min Alamin Dari Rasa Sakit Bisa Babi Marodin Karena Sebab Sakit Aw Ham Min Atau Kegelisahan Kegelisahan Duka Cita Aw Nah Widhalika Atau Yang Semacamnya Atau Yang Semacamnya Jadi Ini Adalah Satu Berita Gembira Bagi Setiap Mumin Yang Namanya Gangguan Itu Adalah Segala Sesuatu Yang Kita Tidak Suka Sekecil Apapun Yang Kita Tidak Suka Itu Namanya Gangguan Dintup Tawon Seneng Napa Mbak Seneng Mbak Tidak Seneng Berarti Itu Gangguan Maksud Kela Seseorang Dintup Tawon Kemudian Dia Bersabar Dan Berapa Pahala Baginya Pahala Tapi Syaratnya Tadi Sabar Dan Berharap Pahala Tapi Dintup Tawon Rumi Suwi Tawoni Kanjaran Seperti Itu Ya Kita Kesandung Kan Tidak Suka Tidak 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 Tulis Pokoknya Segala Sesuatu Yang Kita Tidak Suka Yang Kita Benci Yang Menimpa Kita Maka Itu Adhan Itu Adhan Ngann Yang Karenanya Allah Sumbhanah Watt Men Tidak Men Tidak Ikuti Men Jangan Demikian Semaka Yang Kemudian Juga Maka Dari Keterangan Tadi Itu kita bisa menyebutkan Yaitu bahwasannya Tidak mesti Orang baik itu Enak Dan tidak mesti Uang singga enak Bukan orang Baik, tidak mesti Kan gitu ya Tidak mesti orang baik itu Mesti enak Dan tidak mesti Orang yang tidak enak Itu bukan orang Baik, paham tengerti ini Nabi semuanya adalah Orang baik Orang yang paling bertakwa kepada Allah SWT, namun demikian Nabi SAW Pernah mengatakan Bahwasannya Orang yang paling berat balaknya Siapa? Al-ambiyak para nabi Summal amsal bal amsal Kemudian yang serupa dengan mereka Dan yang serupa dengan mereka Jadi semakin Tinggi derajatnya di sisi Allah SWT Ternyata juga Kalau terkena balak Maka balaknya juga semakin Berat Dari sisi Allah SWT Demikian Kita lanjutkan Wasabru alal balak Nah ini yang penting juga Sabar atas balak itu Yakunu ada Indah sadmatil ula Pada saat hantaman Musibah yang pertama Dari sabar Atas balak itu Hanya ada pada saat Hantaman musibah yang pertama Kama asyara Sallallahu alaihi wasalam Sebagaimana telah memberikan Isyarat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasalam Dengan sabda beliau Innama sabru Indah sadmatil ula Sesungguhnya Kesabaran itu Hanya ada pada Hantaman Musibah Yang pertama Ya Jadi hari itu Kena musibah Ya hari itu sabar Ya Hari itu Kena musibah Petung dino Berikutnya Sabar Kasih Sesuai Sedih Sedih Sedihnya sudah Habis Gitu ya Maka pada saat Hantaman pertama itu Kemudian dia sabar Itulah orang yang sabir Itulah orang yang bersabar Kita perhatikan disini Berkata mu'alif Fa asyara Maka nabi memberikan isyarat Ila anna sabra Bahwasannya kesabaran Asyaka yang berat Ala nafsi Atas jiwa Walladzi Dan yang Ya'zumu Thawabu Alayhi Yang menjadi besar Pahala atasnya Adalah Yaitu kesabaran Yang ada pada awal terjadinya Balak Wa Mufajaatil musibah Dan Tiba-tibanya musibah Ya Jadi datangnya musibah Dengan tiba Tiba-tiba Tiba-tibanya Musibah Kemudian Dia pun Memasrahkannya Kepada Allah Menyerahkannya Kepada Allah Kemudian dia Pasrah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Gitu ya Jadi awal terkena musibah Langsung dia bersabar Langsung dia rela Ridha Menyerahkan urusannya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Menunjukkan Yang demikian Ini kesabaran Dia di awal Apa Di awal terjadinya Musibah itu Menunjukkan Apa Ala Kuwatil Kalbi Atas Kuatnya Hati Wasabatihi Fima Komis Sabri Dan Keteguhannya Di Tempat Kesabaran Itu menunjukkan Apa Kuatnya Hati Jadi pada Hari yang pertama Terkena musibah Pada waktu Yang pertama Dia terkena musibah Itu langsung Sabar Itu menunjukkan Hatinya Kokoh Hatinya Teguh Jemaah Sekiranya Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Amma Iza Baridat Adapun Jika Sudah Apa namanya Dingin Hararatul Musibati Panasnya Musibah Falkullu Yasbiru Iza Iza Kak Mas Maka Siapapun Itu Sabar Kalau Sudah Seperti Seperti Itu Selawat Selali Ngomong Sabar Satu Bulan Kabarmu Sabar Alhamdulillah Sabar Mesti Panas Hilang Sedihnya Sudah Sudah Hilang Sedihnya Sudah Sudah Hilang Baik Baik Kita lanjutkan Falinsanu Maka Manusia Fihad Hidar Manusia Di negeri Ini Jadi Di dunia Ini Itu Mu'arradun Dihidangkan Kepadanya Dihadapkan Kepadanya Da'iman Selalu Lilbalai Bagi Balak Bencana Wal Fitnati Dan Fitnah Wal Ikhtibari Dan Ujian Wal Imtihani Ujian Kita lanjutkan Jemaah Sekerian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Falinsanu Fihad Fihad Dari Mu'arradun Da'iman Lilbalai Wal Fitnah Wal Ikhtibari Wal Imtihan Jadi Manusia Di dunia Ini Selagi Dia Masih Mau Hidup Di dunia Namanya Aja Dunia Dunia Itu adalah Negeri Ujian Negeri Coba Cobaan Negeri Adalah Darul Imtihani Wal Ikhtibari Wal Fitnati Wal Balak Adalah Negeri Ujian Negeri Fitnah Negeri Balak Kala Ta'ala Telah Berfirman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Kami Akan Menguji Kalian Dengan Keburukan Dan Kebaikan Maka Kalau kita Melihat Ayat Ini Maka Pada dasarnya Apapun Yang Sekarang Kita Alami Itu Adalah Ujian Dari Sisi Allah Ujian Dari Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Bahasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Dalam Ini Pakai Bahasa Nablukum Balak Kami Uji Kalian Maknanya Disini Diawali Dengan Syar Bishari Dengan Keburukan Karena Biasanya Balak Itu Identik Dengan Keburukan Balak Itu Identik Dengan Keburukan Kemudian Baru Kebaikan Kebaikan Pun Demikian Itu Adalah Balak Dari Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kebaikan Kapan Kapan Akan Menjadi Balak Bagi Seseorang Tadkailah Dia Tidak Bersyukur Dengan Kebaikan Itu Tapi Tadkailah Dia Kufur Dengan Kebaikan Itu Maka Jadilah Kebaikan Yang Dia Alami Adalah Balak Bencana Bagi Dia Sebagaimana Balak Itu Sendiri Kalau Seseorang Itu Bersyukur Kalau Seseorang Itu Bersabar Dengannya Semakin Besar Balak Keburukan Yang Menimpanya Semakin Besar Juga Pahalanya Maka Demikian Pula Balak Ujian Berupa Kebaikan Semakin Besar Kebaikan Yang Dia Rasakan Gitu Ya Namun Dia Tidak Menggunakannya Dalam Kebaikan Maka Semakin Besar Pula Dosa Dosanya Demikian Jadi Berhasil Dalam Hadis Ini Menjelaskan Kami Akan Uji Kalian Dengan Keburukan Dan Kebaikan Fitnatan Sebagai Sebuah Fitnah Dengan Apa Di Uji Dengan Musibah Dan Nikmat Nikmat Musibah Adalah Ujian Nikmat Juga Adalah Ujian Kita Diberi Allah Musibah Berupa Sakit Kita Diberi Allah Musibah Berupa Sehat Balak Ujian Berupa Sehat Itu Semua Ujian Dari Allah Dengan Kesengsaraan Dan Kelapangan Dengan Kesehatan Dan Fakr Diuji Dengan Kaya Maupun Miskin Semuanya Sama Yang Kaya Adalah Ujian Yang Fakir Juga Adalah Ujian Diuji Dengan Wal Halali Wal Haram Diuji Dengan Halal Dan Haram Ya Ini Halal Haram Kamu Kamu Pilih Yang Mana Kamu Ambil Dari Yang Halal Atau Kamu Ambil Dari Yang Haram Itu Juga Ujian Diuji Dengan Ketaatan Dan Masyiat Diuji Dengan Petunjuk Dan Kesesatan Demikian Jamaah Sekalian Yang Dimulakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Semuanya Adalah Ujian Pokoknya Apapun Yang Kita Alami Di Dunia Ini Semuanya Adalah Ujian Tidak Satupun Yang Bukan Ujian Tinggal Kita Lulus Atau Tidak Kita Perhatikan Yang Berikutnya Maka Bukan Termasuk Perkara Yang Mudah Maka Bukan Termasuk Perkara Yang Mudah Untuk Meraih Mertabat Iman Untuk Meraih Mertabat Tingkatan Keimanan Dengan Satu Kalimat Yang Diucapkan Dengan Laisan Itu Bukan Perkara Yang Mudah Mengucapkan Satu Kalimat Yang Diucapkan Dengan Laisan Bukan Perkara Yang Mudah Untuk Mendapatkan Kedudukan Yang Tinggi Itu Bukan Perkara Yang Mudah Dengan Kita Mengucapkan Inna Lillahi Wa Inna Ilahi Roji Una Dapat Pahala Besar Itu Bukan Perkara Yang Mudah Tapi Setelah Ucapan Itu Bisa Sabar Dengan Dengan Ujian Dan Musibah Itu Balla Buddha Bahkan Harus Min Imtihani Man Yaddai L'Iman Jadi Bukan Perkara Mudah Mendapatkan Derajat Yang Tinggi Di Sisi Allah Hanya Dengan Mengucapkan La Ilaha Ilallah Dengan Hanya Mengucapkan Aku Beriman Kepada Allah Bukan Perkara Mudah Hanya Dengan Modal Itu Kemudian Mendapatkan Derajat Yang Tinggi Di Jisi Allah S.W.T Bahkan La Buddha Min Imtihani Man Yaddai L'Iman Bahkan Harus Adanya Ujian Terhadap Orang Yang Mengaku Keimanan Yaddai Al-Iman Mengeklaim Iman Harus Ada Ujian Dan Pemenar Dari Yang Demikian Adalah Firman Allah S.W.T Kita Perhatikan Allah S.W.T Berfirman Apakah Manusia Itu Menyangka Mereka Akan Dibiarkan Ditinggalkan 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 Dia Mengucapkan Aku Beriman Kemudian Mereka Tidak Diuji Itu Persangkaan Manusia Kalau Sudah Mengucapkan Aku Beriman Aku Berislam Kemudian Dibiarkan Enak Nyaman Tidak Ujian Jangan Berharap Demikian Jangan Menyangka Demikian Manusia Pasti Akan Di uji Yalah Allah S.W.T Lebih-lebih Lagi Orang Yang Beriman Kepada Allah S.W.T Kenapa Karena Allah Mencintai Orang Yang Beriman Karena Allah S.W.T Mencintai Orang Yang Beriman Maka Allah S.W.T Senang Agar Orang Yang Beriman Derajat Tinggi Di S.W.T Dan Diantara Sebab Untuk Meninggikan Derajat Adalah Musibah Balak Maka Siapa Yang Mengaku Aku Beriman Siap Datang Adanya Balak Musibah Itu Harus Siap Dan Sungguh Telah Kami Uji Orang Yang Sebelum Mereka Maka Benar Benar Allah Akan Mengetahui Orang Yang Jujur Dan Benar Benar Allah Akan Mengetahui Mana Orang Yang Berdusta Maka Dengan Adanya Ujian Musibah Itu Nanti Akan Tampak Mana Yang Imannya Iman Beneran Dan Mana Yang Imannya Iman Gadungan Nanti Allah Tahu Tanpa Ujian Pun Allah Tahu Gitu Ya Mana Yang Iman Gadungan Dan Mana Iman Yang Temenan Gitu Ya Tapi Dengan Adanya Ujian Itulah Nanti Sebagai Saksi Sebagai Saksi Dan Bukti Akan Keimanan Seseorang Allah S.W.T. Berfirman Dalam Ayat Yang Lainnya Dan Sungguh Benar-benar Kami Akan Uji Kalian Hattah Hingga Na'lam Al-Mujahidin Hingga Kami Mengetahui Orang-orang Yang Berjiat Yang Bersungguh-sungguh Mingkum Diantara Kalian Wasabirina Dan Orang-orang Yang Bersabar Wana Bulu Akhbarakum Ya Jadi Kami Benar-benar Akan Mengetahui Mana Diantara Kalian Benar-benar Kami Akan Menguji Kalian Ya Hingga Kami Mengetahui Mana Diantara Kalian Orang-orang Yang Bersabar Mana Diantara Kalian Orang-orang Yang Bersungguh-sungguh Berjiat Di jalan Allah Subhanahu Wata'ala Dalam Menjalankan Ketaatan Dalam Meninggalkan Kemaksiatan Dan Seterusnya Ya Demikian Dan Apa Kami Akan Memberitahukan Berita-berita Kalian Nanti pada Hari Akhir Jadi Diuji Allah Subhanahu Wata'ala Siapa Yang Taat Siapa Yang Maksiat Nanti Akan Diberitakan Hasil Ujian Akan Dapat Rapot Kita Semuanya Ada Di antara Manusia Akan Menerima Rapot Dari Tangan Kanan Ada Di antara Manusia Akan Menerima Rapot Dari Tangan Kiri Dari Bila Belakang Siapa Yang Mendapatkan Rapot Dari Tangan Kanan Bagi Nya Adalah Kebaikan Bagi Nya Kebahagiaan Siapa Yang Mendapatkan Rapot Dari Tangan Kiri Dari Arah Belakang Maka Baginya Adalah Dan penyebab Ibtila Balak bencana juga Adalah kamakala Sebab ibtila Ujian balak Kamakala ta'ala Sebagaimana firman Allah ta'ala Alladhi khalaqal mauta Walhayata Dialah Allah Zat yang telah menciptakan Kematian dan kehidupan Lia be'luwakum Untuk menguji kalian Ayyukum ahsanu amalah Mana diantara kalian Yang terbaik amalnya Dan dia Allah adalah Zat yang maha perkasa Lagi zati yang maha mengampuni Nah ini juga tujuannya Tujuan diantara tujuan Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian Kepada kita yang kita tidak pernah lepas setiap hari kita Dari ujian Allah subhanahu wa ta'ala Tujuannya adalah Allah ingin tahu mana diantara kita yang terbaik Terbagus amalnya Amal pada saat mendapatkan Ujian keburukan Amal yang terbaik pada saat Mendapatkan ujian kebaikan Amal yang terbaik pada saat Sehat dan amal yang terbaik pada saat Sakit Amal yang terbaik pada saat lapang Amal yang terbaik pada saat sempit Amal yang terbaik pada saat kaya Amal yang terbaik pada saat miskin Semuanya Tujuannya satu Mana diantara kita yang terbaik amalnya Mana diantara kita yang terbaik Dalam posisi apa Allah SWT memberikan ujian kepada kita fal ibtila maka ujian adalah imtihanun, sebuah ujian bala itu adalah sebuah ujian dil abdi bagi seorang hamba ayardo am yaskut apakah dia rido ataukah dia marah dia rido dengan ujian itu ataukah dia murka dengan ujian itu, tidak terima di ujian oleh Allah ayasbiru atau yajzi'u apakah dia bersabar ataukah dia itu berkeluh kesah ayashkuru am yakfur apakah dia itu syukur ataukah dia itu kufur ini adalah tujuannya ujian ibtila jamaah sekalian maka Allah subhanahu wa ta'ala karena itulah wa qada'allamana sungguh telah mengajari kita rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam anna da'u wa allah ta'ala agar kita berdoa kepada Allah ta'ala wa nas'alahu al ajra' dan agar kita meminta kepadanya pahala wa sawabah dan ganjaran wa ta'wilba dan penggantian bi khairin dengan kebaikan anil musibatillati wakaat dari musibah yang telah terjadi ini nabi sallallahu sallam mengajarkan kepada kita dan kalau kita terkena musibah itu kita disuruh untuk berdoa kepada Allah meminta pahala dan minta diganti dengan yang lebih baik maka bersabda nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ma min muslimin tidak ada diantara seorang muslim pun tusibuhu musibatun yang menimpannya satu musibah fayaqulu kemudian dia berkata ma amarahu allahu apa yang Allah perintahkan kepadanya apa perkataannya inna lillah wa inna ilaihi roji'un sesungguhnya kami adalah mele Allah dan sungguhnya kami kepadanya akan kembali ya sesungguhnya kami kepadanya akan akan kembali inna lillah ini kita pun disingkat kenalanya disingkat inna lillah tak gak tutup keliru apa bener inna lillah wiseru sesungguhnya kami adalah mele Allah iya wiseru terus apa disingkat tutup inna lillah wa inna ilaihi roji'un inna lillah tutup apa inna lillah sebenarnya kami adalah mele mele Allah wiseru kamu mele Allah aku mele Allah langit dan bumi semuanya mele mele terus apa wa inna ilaihi roji'un kami akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala lalu setelah itu apa berdoa Allahumma jurni fi musibati ya Allah berikanlah kepada aku pahala dalam musibahku wa akhlifli khairan minha dan gantilah untukku yang lebih baik darinya ya jadi gak ada seorangpun yang terkena musibah kemudian dia membaca inna lillahi wa inna ilahi roji'un Allahumma jurni fi musibati wa akhlifli khairan minha illa akhlifallahu lahu khairan minha melainkan Allah akan mengganti baginya yang lebih baik darinya ini pernah mengamalkan gak ini dapat musibah lalu doa inna lillahi wa inna ilahi roji'un kemudian berdoa dengan doa ini lalu diganti sama Allah pernah mengamalkan pernah merasakan belum pernah atau gak pernah kena musibah bahaya loh ya kalau gak pernah kena musibah itu bahaya belum dapat surat cintanya surat cintanya siapa Allah ya baik namun juga jangan berharap musibah ya Allah kena musibah surat cintanya yang panjang ya Allah panjang dengan pari ini oh cok cok nantang gitu ya belum tentuku kuat ya baik walhasil apa namanya kita kita tidak berharap tapi kalau datangkan Allah dengan karunianya dengan hikmahnya maka kita bersabar dan berharap dari sisi Allah selanjutnya sebagaimana juga beliau Rasulullah telah mengajari kita jika kita melihat orang yang mendapatkan ujian agar kita memuji Allah atas keselamatan dari musibah itu jadi kita melihat orang terkena musibah itu ada adabnya duduk selfie anak kecelakaan selfie kita katakan kurang ajar orang kesusahan malah malah seneng-seneng mungkin tidak diperbolehkan sama sekalian di belakangnya adalah orang yang terkena musibah kecelakaan bis jungkel selfie ini tidak benar tidak punya akhlak tidak punya adab yang seperti itu jadi ada caranya tadkala melihat orang yang terkena musibah tadkala melihat orang yang terkena balak maka nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man ra'amu betalan barang siapa yang melihat orang yang terkena balak faqala kemudian dia berkata alhamdulillah illadhi afani mimma betala kabihi segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari apa yang dia telah mengujimu dengannya dan telah melebihkan aku memberikan karunia kepada aku atas banyak diantara makhluk yang telah dia ciptakan tafdila dengan kelebihan atau karunia karunia maka balak yang dia lihat tidak akan menimpannya demikian saya maaf sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala taib ini berkaitan dengan masalah balak dan perlu juga kita sebutkan beberapa apa namanya hadis tentang masalah keutamaan ridho ya sabar dengan balak ya kita perhatikan misalkan di dalam surah al-ahzab ayat yang ke-35 Allah subhanahu wa ta'ala berjanji terhadap orang-orang yang bersabar ini ya dan orang-orang laki-laki yang bersabar dan wanita yang bersabar sampai akhirnya maka Allah sediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar ya ampunan dan pahala yang yang besar kemudian juga jamaah sekalian dimakan Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang bersabar Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah al-angkabut dan orang-orang yang beriman lagi mengerjakan amal-amal yang salih dan orang-orang dan orang-orang yang bertawakal kepada kepada rob mereka kepada rob mereka demikian masih banyak ayat-ayat yang demikian ya ada pun hadis-hadis Rasulullah misalkan misalkan disini Rasulullah pernah menyampaikan dan tidak Allah memberikan kepada seseorang satu pemberian yang lebih baik dan lebih lapang daripada kesabaran jika seorang itu Allah subhanahu wa ta'ala diberikan sabar maka itulah pemberian yang terbaik pemberian yang luar biasa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala demikian jamaah sekalian makna Allah subhanahu wa ta'ala nah ini juga perlu kita sebutkan hadis riwayat muslim dari suyib ar-rumi radiyallahu ta'ala nurasulullah sallallahu alihi wali wassalam pernah bersabda ajaban li'amril mu'min ini hadis ini sering kita sampaikan ya sungguh menyeajubkan perkaranya orang mu'min inna amrohu kullahu khair sesungguhnya segala perkara baginya adalah baik ini seorang mu'min apapun yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada itu baik baginya wali sadha kali ahadin lalil mu'min tidak ada tidak ada perkara itu ya bagi siapapun melainkan bagi orang mu'min jadi bagi orang mu'min apapun yang menimpannya baik in asabatu sarra syakr kalau menimpannya kesenangan dia bersyukur bagana khairan lahu maka kesenangan itu dengan syukurnya menjadi kebaikan baginya wain asabatu terra kalau menimpannya madorat sobar maka dia bersabar bagana khairan lahu maka jadilah madorat bayah itu dan kesabarannya itu sebab apa menjadi satu yang baik baginya jadi semuanya baik bagi orang mu'min jamaah sekalian makanya Allah subhanahu wa ta'ala makanya orang mu'min dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala berdoa apa yang terbaik bagi Allah subhanahu atau yang terbaik bagi dia menurut Allah subhanahu wa ta'ala karena tidak ada masalah bagi seorang mu'min dia mendapatkan kenikmatan lalu diberi anugerah syukur dia mendapatkan kesusahan kemudian dia diberi anugerah sah sabar dua-duanya baik dua-duanya adalah kebaikan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang rugi tidak ada yang rugi sama sama sekali demikian jamaah sekalian maka Allah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan jamaah sekalian maka Allah subhanahu wa ta'ala kita perhatikan antara musibah musibah terhadap orang mu'min itu kita perhatikan perumpamaan Rasulullah s.a.w. dalam hadis sahih perumpamaan orang mu'min itu seperti tanaman perumpamaan orang mu'min itu seperti tanaman tidak henti-hentinya apa angin itu menerpahnya tanaman itu semakin tinggi maka semakin kenceng anginnya seorang mu'min seperti itu semakin tinggi imannya berarti musibahnya semakin keras semakin kenceng gitu ya leke pingin musibahnya gak kenceng-kenceng nemen sehingga enggak enggak gitu ya leke pingin musibahnya gak kenceng dadio sehing enggak enggak si imannya gitu ya musibahnya gak kenceng-kenceng nemen tapi akibatnya leke wetiku enggak ya enggak leke wetiku enggak ya enggak 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 pecah ya mesti kan gitu ya leke wetu itu enggak asor malian kan gitu ya dimakan sama gambing sama apa gitu ya seperti itu wala yuzilul mu'minu yusibuhul balau maka enggak henti-hentinya seorang mu'min itu menimpannya balak enggak henti-hentinya semakin tinggi semakin terkena ya sama sekali mungkin Allah subhanahu wa ta'ala namun tidak ada satu pohon pun misalkan gitu ya tadkala dia meninggi melainkan akarnya semakin kuat itu sifat orang mu'min gitu ya tadkala dia meninggi maka akarnya semakin menghunjam akarnya semakin kebawah 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 terus tapi kalau semakin pendek ya akarnya semakin tipis gampang cabut cabut tapi kalau orang itu sudah tinggi imannya maka akarnya pun demikian akan semakin kuat mendasar dan perumpamaan orang munafik itu seperti padi latah tazuh hatta tustah sodu gitu ya tidak akan bergoyang sampai dia itu dipanen gitu ya tidak akan bergoyang sampai dia di dipamen di babati jadi tidak akan digoyang sampai di dipanen kalau sudah dipanen ya wisi mati baru ketemu dengan musib musib musibahnya jauh lebih besar jadi akhiratnya Allah subhanahu wa ta'ala demikian dan yang terakhir Rasulullah s.a.w. bersabda atau belum terakhir siapa yang dikendaki baik maka Allah berikan balak kepada dia nah ini yang tadi kita sebut ya Nabi ditanya wah Rasulullah manusia mana yang paling keras balaknya manusia mana yang paling keras ujiannya maka Nabi s.a.w. bersabda al-ambiyak para Nabi summal amthal lupal amthal lalu yang semisal para Nabi dan yang semisal dengan yang semisal para Nabi yu betalal abdu ala hasabidinihi seorang gambar itu akan diuji sesuai dengan kadar agamanya kalau ada pada agamanya itu kekerasan maka semakin keras kalau dalam agamanya itu ada tipisnya ubetul dia diuji sesuai dengan kadar agamanya Fama yabrahul bala'u bil abdi makanda antintinya bala itu ada pada diri seorang hamba hatta yutruquahu yatruquahu yamsyial ardi wa ma'alehi min khati'ah hingga ditinggalkan dia di dunia dia berjalan di atas permukaan bumi sementara tidak ada dosan kesalahan yang ada pada padanya ini hikmahnya musibah ini hikmahnya bala demikian jamaah sekalian makanda Allah subhanahu wa ta'ala kesimpulannya jamaah sekalian makanda Allah subhanahu wa ta'ala poin yang ke empat belas ini termasuk amal yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah ridho dengan musibah ya ridho dengan dengan musibah yang menimpa ridho bentuknya adalah bersabar dan mencari pahala dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala tidak berkeluh kesah dan tidak tidak terima dengan yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepadanya mudah mudah Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari segala macam musibah balak bencana ya di dalam dunia kita dan juga di terutama yang lebih besar lagi adalah dalam agama kita dan mudah mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan maufirahnya kepada kita dengan cara cara yang lembut dengan cara cara apa ya yang dia ridhoi dan dengan cara cara yang kita bersabar dengannya amin ya rabbal alami baik demikian apa yang bisa kita bahas sekarang kita beralih ke sesi tanya jawab kalau bertanya kita persilahkan dari jamaah yang hadir kita persilahkan apa pertanyaan yang pertama dari Abu Umar di kawasan Carlos Karamploso Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Waratullahi Barakatuh mau bertanya mingkassalam itu adalah itu adalah yang diajarkan dari Nabi SAW S.A.W. 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 Mendahulukan istighfar ada pun kapan membaca Alhamdulillah setelah Subhanallah Alhamdulillah Allahu Akbar jadi ada tempatnya gitu ya jadi petunjuk Nabi S.A.W. S.A.W. itu adalah yang ter baik gitu ya jadi gak pas gak pas misalkan kalau misalkan kita habis sholat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Tidak pas Koyok-koyok modele Sempurna Solat Sempurna Khusuk luar biasa Koyok-koyokan Kalau tidak dengan istighfar Alhamdulillah Khusuk masya Allah Seterima Jadi Nabi SAW mengajarkan kita dengan istighfar Astagfirullah 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 Jadi itu bentuk tawaduk kepada Allah Bahwasannya amal ibadah yang telah dikerjakan Tadi itu Masih banyak kekurangannya Masih banyak salahnya Di sana sini dan sebagainya Kurang kehusuannya dan seterusnya Lalu kita berisi farmaun Ampun ya Allah Ampuni aku Akan kekuranganku Ampuni aku Akan kekurangan khusukku Ampuni aku Karena cepetku Kan gitu Cepetnya dalam Salat Minta ampunan kepada Allahu subhanahu wa ta'ala Taim Wallahu ta'ala A'lamu bis sahab Jadi daulukan sunnah nabi Amalkan sunnah nabi Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Alhamdulillah Di dalam zikir setelah Salat fardu itu Tempatnya Gitu ya Ada Setelah Subhanallah ya Jadi subhanallah 33 Alhamdulillah 33 Allah obar 33 La ilai Allah Daulah syarikat Sampai akhir Satu kali 100 Totalnya ya Atau subhanallah 33 Alhamdulillah 33 Allah obar 34 Atau subhanallah 25 Alhamdulillah 25 Allah obar 25 La ilaha illallah 25 Juga serah 100 Atau Alhamdulillah 10 Subhanallah 10 Alhamdulillah 10 Allahu akbar 10 Itu yang diriwetkan Dari nabi Sallallahu alaihi wa alihi wasallam Itu kita Boleh kita baca Alhamdulillah Sendiri Allah Subhanallah Sendiri Alhamdulillah Sendiri Atau Allah Obar Sendiri Boleh Atau langsung kita gabung Subhanallah Alhamdulillah Allah Subhanallah Alhamdulillah Allah Obar Dihitung 33 Dihitung 25 Dihitung 10 Juga Boleh Tidak ada masalah Jadi Masing-masing itu ada tempatnya Jadi waktunya istighfar Kita istighfar Waktunya bertahmid Kita Bertahmid Jangan dibolak Balik Demikian Yang ada sunnah Langsung dari nabi Sallallahu alaihi wa sallam Setelah salam Itu langsung istighfar Bukan yang lain Walaupun selain itu Boleh-boleh saja Kita bolak balik Selain istighfar Dan Allahumma Antas Salam Demikian Wallahu ta'ala Alamu Bisa Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Baik berikutnya Dari Balak Atau musibah Seperti doa Istighfar Kita Apa kami termasuk Orang yang tidak mau menerima Balak Musibah Dan ujian Allah Dan apakah kita Termasuk golongan Orang yang tidak bisa sabar Atau Apakah Boleh berharap musibah Berharap pahala Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Syukran Jazakumullah Khairan Khairan Jamah sekalian Menurut Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kita bahas tadi itu adalah Ridho Pada saat Ada Balak Gitu ya Sebelum datangnya balak Berdoa kepada Allah Agar Tidak datang Balak Gitu ya Jadi sebelum datangnya balak Berdoa kepada Allah Minta kepada Allah Ya Allah Jangan timpakan bencana Jangan timpakan balak Gitu ya Kalau misalkan ingin menguji Ujilah dengan cara-cara yang lembut Ujilah dengan cara-cara yang ringan Ya Jadi kita berdoa Apa namanya La tu'akhirna inna sina au akhto'na Rabbana la tahmil alayna Isran dan seterusnya Itu kan kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Allah Jangan kau bebankan kepada kami Perkara yang kami tidak mampu untuk melakukannya Gitu ya Jadi itu kan doa-doa secara umumnya Kita minta kepada Allah Ya ya Berikan misalkan ujian Tapi ujilah dengan perkara yang kami mampu Untuk menang Menanggungnya Jangan dengan balak bencana yang berat-berat dan sebagainya Ya Jadi kita Sebelum datangnya balak Minta kepada Allah Agar balak tidak diturunkan Ya Tapi tatkala kemudian Balak benar-benar turun Nah Itulah Waktunya kita bersabar Waktunya kita rido Waktunya kita berharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Selepas datangnya balak Balak tidak datang Ya jangan diminta Jangan dicari Gitu ya Kayak uloh marani gepuk Belum tentu bisa Sabar Ya jangan Tetkala balak tidak turun Ya sudah Biarkan tidak turun Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Berharap kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Dan jangan berharap Datang musibah Jangan berharap datang Datang musibah Demikian ya Wallahu ta'ala Alamu bisawab Baik yang terakhir ini Dari pendengar akhiran Nomor 62 Assalamualaikum Ustaz Waalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jika kita pernah diuji Dan tidak rido Sementara kita merasa Allah Murkah Karena ketidak ridoan kita Bagaimana taubatnya Syukran Baik Afwan Jika kita pernah diuji Dan tidak rido Sementara kita merasa Allah murkah Karena ketidak ridoan kita Bagaimana taubatnya Kalau taubat kepada Allah Itu gampang Cukup dengan istighfar Banyak beristighfar Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kita berdoa Kita beristighfar Astagfirullahaladzhi la ilaha illa Walhayul qayyum Wa atubu ilayih Misalkan kita ya Kita berdoa Allahumma firli wa atubu ilayih Astagfirullahaladzhi Wa atubu ilayih Atau kita membaca Sayyidul istighfar Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian banyak Beramal soleh Banyak bersodakaw Berinfak Dan seterusnya Selesai Kalau itu hubungannya Kepada Allah Bertobat kepada Allah Gampang Ya Bertobat kepada Allah Itu gampang Terpenuhi tiga perkara Menyesali Perbuatan yang dulu Pernah dikerjakan Yang kedua Bertekad bulat Untuk tidak melakukannya lagi Sekiranya meninggalkannya Selesai sudah Kemudian banyak berisifar Ya gampang Kalau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ada pun pertanyaan tadi itu Pernah dulu di uji Dan tidak ridho Mungkin Beruklu kesah Mungkin malah marah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sudah Kalau kepada Allah Gampang Ya Gampang kepada Allah Inna Allah Ghafurun Rahim Ya Kul Ya Ibad Yalladhi Na Asrafu Ala Anfusi Mla Tak Nat Tumin Rahmatilah Katakanlah kepada hamba-mbaku Yang mereka itu Melampai batas Terhadap diri-diri mereka Jangan pernah berputus asa Dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Inna Allah Yaufir Zunu Bajami'ah Sungguhnya Allah itu Mengampuni seluruh Seluruh dosa Tidak ada masalah Silahkan berstighfar Mohon ampun Sebanyak-banyaknya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka pasti kita akan Mendapati Allah Subhanahu wa ta'ala Mengampuni Seluruh dosa Dosa kita Semuanya Demikian Wallahu A'lamu Bis Sohab Taib Taib Demikian Mas kalian Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Apa yang bisa kita Bahas Apa yang bisa kita Kaji Pada pertemuan kita Di Malam hari ini Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk kita Semuanya Apa insyaallah Pertemuan depan Kita akan Membahas Dua pasal Sekaligus Pasal terakhir Kajian terakhir Yang kelima belas Yaitu Yuhibbullahu Itqan al-amal Allah cinta Dengan Orang yang Menjelaskan Yelesaikan Kerjaannya Dengan baik Dan yang ke enam belas Yini Ahabbul asya'i Lallahi Qadratani Wa asaran Perkara yang paling Cintai oleh Allah Adalah dua Tetesan Dan Dua Bekas Yang nanti Akan kita Bahas bersama Pada pertemuan Yang akan datang Demikian Wallahu ta'ala Alhamdulillah Apa yang bisa kita Bahas Pada pertemuan kita Di malam hari ini Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk kita semuanya Amin Ya Rabbal Alamin Kita akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh